Hi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat malam semua, kembali lagi di cari.id, get your idea Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara untuk bikin daftar pustaka yang tentunya anti ribet-ribet klub nih sob Nah sekarang tentu kalian penasaran kan, langsung aja deh ya Dan kali ini kita gak bakal pake aplikasi tambahan, jadi cukup dengan menggunakan aplikasi yang udah ada di laptop kalian yaitu adalah Microsoft Word Disini kita udah ada Microsoft Word, dan kita cuma perlu ini aja sih untuk buat daftar pustakanya Nah hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke menu reference yang di atas ini Lalu kamu langsung insert citation, dan pilih add new source Nah disini nih kita bisa ngeliat ada type of source Jadi disini kita bisa memilih, sebenernya karya tulis kita itu perlunya daftar pustaka yang merasa dari mana Apakah dari buku, apakah dari jurnal, dan lain sebagainya Disini banyak sih ada pilihannya ya Ada case, ada film, ada performance, sound recording, lain sebagainya Nah karena disini aku akan membuat daftar pustaka dari jurnal Jadi aku pilih langsung aja jurnal article Nah, kalau misalkan udah seperti ini Kita langsung buka file dari jurnal article kita nih Nah disini aku udah nyiapin satu, judulnya perencanaan strategis disena Setelah setelah Tepet banget ya dibaca sini ya Nah ini bisa dibaca sendiri Dan info-info yang ada disini, atau identitas yang ada disini Kita bisa langsung insert ke reference tadi Nah disini, kita bakal insertnya kesini Yang pertama ada author Nah, author disini Kalian bisa lihat contoh untuk masukinnya gimana caranya Nah, ada kramer jams Karena kalau di author ini artinya kan kita masukin nama penulisnya ya Langsung aja kita buka file jurnalnya Lalu kita copy nih satu-satu nama penulisnya Dari Iis Rahmayani Kita copy Koma Kemudian lagi kita copy yang kedua Terus kita copy lagi yang berikutnya Yang ketiga ya Nah, kalau misalkan authornya sudah Sekarang kita masuk ke title atau judulnya Nah, untuk judul disini kita bisa langsung kopas di bagian sini Iya Kita kopas Kita copy Lalu kita paste disini Nah, untuk nama jurnalnya Kita bisa langsung kopas di bagian sini JIN Jurnal Administrasi Negara Kita copy Kita masukin filenya Mohon maaf Infonya Hahaha Melibet kan Disini Nah, untuk tahunnya kita bisa langsung juga Untuk insert langsung disana Yaitu 2021 Kita copy Nah, untuk page-nya sendiri Kita bisa lihat infonya di sebelah sini Di bawah sih biasanya Nah, ini Ini kan 69 Sampai di halaman terakhir Yaitu adalah 74 Jadi untuk page-nya itu Kita isi 69 Sampai dengan 74 Sampai dengan 74 Sampai dengan 74 Yes, 74 Nah, kalau misalkan sudah Kalian bisa langsung klik ok Tapi, kalau misalkan kalian merasa Ini masih belum lengkap Kalian bisa kok langsung Tambahin lagi info Lainnya Dengan mengklik Kotak di sebelah ini Di pojok kiri bawah ini Yang Show all bibliography field Kalian centang kotaknya Dan yes Kolom untuk info tambahannya Akan muncul Mulai dari Kotanya Bulan Hari Editor Publisher Dan lain sebagainya Misal disini ada Volume Kita lihat apakah ada Informasi tentang volume Jurnalnya disini Oh iya, ternyata ada Volume 12 Nomor 2 Kita copy 12-nya Kita masukin ke Ini disini Oke Nah, kalau misalkan sudah Atau kalian ingin tambahin lagi Kalian bisa langsung Isi di kotak-kotak ini ya Sesuai dengan Instruksi disini Tentang isunya Show title dan lain sebagainya Nah, kalau sudah Kalian langsung aja Klik OK Dan hasil akan seperti ini Nah, ini Akan berfungsi sebagai Citasinya nih Kalau misalkan kalian lagi Habis ngutip Kalau misalkan kalian Habis ngutip Itu bisa kalian langsung Insert citasinya Dengan cara Klik disini Insert citation Dan pilih Sumbernya Misalkan tadi sumbernya adalah ini Jadi, kalian langsung bisa Klik ini Ya, misal Kita praktiknya seperti ini ya Misalkan kalau habis tulis Di banyak Kutip Terus sebagainya Terus di akhir kutipan Kalian akan Membuat citasinya nih Kalian bisa langsung klik disini Dan klik ini Yes Otomatis akan Terlihat ya Oke, nah Akan seperti ini Nah, kalau misalkan kalian Ingin membuat Daftar pustakanya Kalian cukup klik yang ini Di bagian bibliografi Dan kalian klik Insert bibliografi Dan hasilnya akan seperti ini Langsung deh semuanya Nah, disini kan karena kita Sumbernya udah ada 2 Otomatis nanti ketika kita Buat daftar pustakanya Dengan klik Insert bibliografi Dia otomatis akan Terbuatnya itu 2 juga 2 seperti ini Kita ulang ya Misalnya nih Kita udah Selesai bikin karya tulisnya Lalu kita mau bikin Daftar pustakanya Nah, kalau misalkan Udah terdaftar disini Otomatis waktu kita Bikin daftar pustaka Dengan klik bibliografi Kemudian Insert bibliografi Maka hasilnya akan Otomatis seperti ini Langsung dia Nah, itu tadi adalah Cara pertama Dan cara keduanya Kita bisa menggunakan Langsung info yang ada Di Google Scholar Nah, cara yang gimana Langsung aja ya Nah, yang pertama Kita akan buka Google Chrome-nya dulu Lalu kita cari Google Scholar Disini Lalu enter Klik Google Scholar Nah, sekarang kita akan Coba untuk Cari contoh jurnalnya Yang mau kita masukin Ke daftar pustaka Misalkan kita mau cari Jurnal dengan Kata kunci sekolah Sekolah Nah, kalau misalkan Udah keluar nih Judul-judul dari jurnalnya Kita bisa langsung Untuk cari kutipannya Disini Untuk kita pakai Di daftar pustaka Disini ya Dengan klik Tanda patik 2 ini Klik kiri Dan kita bisa langsung Dan kita bisa langsung Pilih Jenis kutipannya Sesuai dengan Style-nya nih Atau gaya masing-masing Biasanya kalau di Biasanya Kalau untuk di Indonesia Kita pakainya itu adalah Style APA Nah, disini kita langsung Klik Di kanan Copy Kita masuk ke File Word-nya Dan kita bisa langsung Past T dengan Control-V Yes, jadi hasil akan Seperti itu Gampang banget kan Jadi kalian gak perlu tuh Untuk manual Ngetik satu-satu gitu kan Jadi cukup dengan cara Kita ulang lagi ya Misalkan disini Management perpustakaan sekolah Klik kiri di bagian Kutip Lalu klik Di bagian ini Lalu copy Dan masuk ke File Word kalian Dan Past Hasil akan seperti ini Yes, jadi itu tadi adalah Cara untuk membuat Daftar pustaka Dengan gampang, simpel Dan anti ribet-ribet Klub nih sob Jadi semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Lars